Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai saya izin chatkin ya Oke, teman-teman nanti di sesi malam ini kita Ngobrol gitu aja ya, sharing dan gak begitu formal-formal ya Biasanya kalau teman-teman sharing malam-malam ini kan gak perlu pake formal-formalan pak ya Yang penting ilmunya dapet, kemudian insightnya dapet Dan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari sesi sharing malam ini Tapi kita malam ini terkait dengan agenda riset ya Dan mudah-mudahan apa yang akan kita dicarakan di malam ini Akan banyak membantu teman-teman dalam menyusun proposal Dan sampai nanti menuntaskan tesis master teman-teman Nah, mengidentifikasi peluang riset memanfaatkan analisis bibliometrik Barangkali teman-teman juga baru mengenal apa sih ini bibliometrik gitu ya Tapi kalau kita lihat di survei ini kan Teman-teman sudah sering ya dari menggunakan kombinasi keyword Kemudian sudah sering main ke skopus Ke web of science, ke lens dimension Ini beberapa database yang teman-teman bisa manfaatkan Untuk mencari paper, mencari referensi ya Untuk mendukung dari proposal teman-teman Dan setahu saya kalau di BINU sudah melanggan skopus ya Nanti teman-teman bisa dapatkan akses yang nanti bisa mengunduh Bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan referensi dalam satu sekali udo ya Nah, kemudian paper bibliometrik pernah baca sebagian besar? Belum nanti ini mudah-mudahan bisa bikin teman-teman jatuh hati nih sama bibliometrik ya Nah, terkait dengan seminar belum pernah juga gitu ya Tapi sebenarnya akhir-akhir nih mulai banyak loh teman-teman Terkait dengan seminar dan workshop gitu ya Bahkan beberapa ada yang modelnya sampai ngekem gitu ya Untuk bibliometrik ya Kemudian false viewer Beberapa teman-teman sudah coba main Tapi yang sering mainnya di paper surveyers ya Ginta-ginta malam ini tentang analisis bibliometrik ya Sebenarnya bibliometrik ini memang mainannya Mainannya sehari-hari teman-teman pustakawan ya Teman-teman yang ngulik terkait dengan paper, terkait dengan buku Nah, memang bibliometrik ini awalnya Awalnya itu memang ditakuni, digeluti oleh teman-teman pustakawan Tapi karena makin melebar, makin melebar Ternyata dari bibliometrik ini bisa juga dimanfaatkan di semua lini Semua bidang ilmu Sehingga yang mainan, yang menekuni bibliometrik itu Akhirnya tidak hanya teman-teman dari pustakawan ya Nah, nanti akhir-akhir kita malam ini Kita akan ngomongin tentang gini Apa sih itu analisis bibliometrik gitu ya Kemudian sih bagaimana sih cara melakukan analisisnya gitu ya Kemudian cara mendapatkan datanya seperti apa Kemudian nanti ada contoh kasus dan bedah paper ya Kita nanti akan kupas satu paper Yang dia menggunakan analisis bibliometrik ya Nanti menggunakan data dari database tertentu dari Skopos Kemudian topiknya tentang apa ya kemarin saya lupa Tentang ekonomi juga Nah, oke ini teman-teman ya, bibliometrik Nah, tadi kalau teman-teman lihat produk kenyataannya ada transisi ya Transisi model bisnis dari dulu paper yang kita baca Yang kita akses lewat versi cetak itu kan sekarang udah versi online semua Nah, jadi migrasi ataupun transformasi dari versi cetak ke digital itu Ternyata juga mempercepat arus, mempercepat proses juga akhirnya ya Dan ini ada data dari James tahun 2016 Ini menyebutkan bahwa ada paper baru nih setiap 30 detik Jadi setiap ada 30 detik itu akan ada satu paper baru Tentang bayangkan ya Sehingga kalau dikalkulasi itu ada 10.000 rekaman baru 10.000 paper yang ada di PubMed Nah, karena begitu banyaknya, begitu dasyapnya ledakan paper ilmiah ini tadi Sehingga itu akan sangat susah kalau kita mengandalkannya lewat cara-cara manual ya Nah, makanya bibliometrik ini menawarkan Menawarkan bagaimana kita bisa menganalisis Bagaimana kita bisa mengevaluasi, mengevaluasi ya Dari paper-paper yang telah terbit, buku-buku yang telah terbit, ataupun book chapter Dan juga sebenarnya juga bisa skripsi, tesis disertasi ya Yang ditelurkan oleh teman-teman agar teknisi itu Dan kita bisa melihat pengaruhnya Jadi fungsi dari bibliometrik ini Kita bisa memplot, kita bisa melihat insight dari sebuah perkembangan topik suatu ilmu Datanya yang besar itu tadi ya Kita tidak lagi mengolahnya secara manual Nah, nanti kita bisa melihat beta dari perkembangan sebuah topik ilmu Nah, ini kalau teman-teman lihat perkembangan paper Ini sebuah paper yang ditulis menggunakan metode bibliometrik ya Ini lonjakannya cukup banyak di satu dasar-dasar terakhir nih Dan kalau teman-teman nanti coba cek di Skopus ya Ini teman-teman yang berkecimpung di bidang bisnis dan manajemen ini Masuk kelima besar Ada 3.200 paper yang membahas bibliometrik di bidang bisnis dan manajemen Dan di Indonesia sendiri, di Indonesia, di kancah global Indonesia sudah menyumbang 225 Lumayan juga kan ya 225 artikel jurnal dan 95 conference Nah, ini sebenarnya bisa juga menjadi alternatif ketika Saya kurang tahu nih, di BBS itu ada tagihan nggak sih? Ada prasyarat nggak sih? Untuk misalnya sidang proposal Ini terkait dengan publikasi Karena ada beberapa kampus itu yang mencaratkan publikasi ya Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga menulis satu paper Tentang topiknya, tapi menggunakan metode bibliometrik Nanti kita akan coba lihat seperti apa Ini perkembangan untuk artikel jurnalnya Ini untuk perkembangan conference paper Nah, dari kata ini teman-teman bisa lihat bahwa Bisa lihat bahwa ternyata paper-paper bibliometrik itu juga bisa tembus di skopus ya Ini skopus nih teman-teman Jadi, kalau teman-teman mau coba Nanti silakan aja Ini yang jelas Kalau kita menulis artikel jurnal Menggunakan metode bibliometrik Ini punya peluang untuk bisa diterbitkan di artikel jurnal Nah, yang jelas Kalau teman-teman seling mendengar juga SRR Ini sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman ya Sistematic Literature Review Jadi, kalau bibliometrik ini Sebenarnya kalau kita ingin melihat Apa namanya Sebuah struktur ya Sebuah struktur atau sebuah perkembangan Sebuah evolusi dari sebuah topik ilmiah Sebuah topik di bidang ilmu tertentu Tapi dengan menggunakan dataset yang besar ya Nah, kalau di bibliometrik ini Biasanya dia menggunakan Ratusan bahkan ribuan ya Ratusan bahkan ribuan dari Dataset yang isinya metadata sebuah referensi Itu isinya ada Nama autornya Kemudian ada tahun terbitnya Kemudian ada title-nya Kemudian ada abstract dan juga keyword ya Nanti itu yang biasanya menjadi data dari bibliometrik Nah, ini bisa kita lakukan Kalau topiknya itu agak luas gitu ya Agak luas Jadi, kalau topiknya terlalu sempit Karena paper-nya juga belum banyak Sehingga kita nggak bisa mengolah Paper-paper yang menggunakan metode bibliometrik ini Biasanya minimal menggunakan Dua ratusan Dua ratusan dataset Dua ratusan dataset dari metadata paper Nah, ini Ini bisa digunakan kalau Datanya terlalu besar loh Kita ingin Menganalisinya secara manual Nah, kalau dataset-nya di bawah 200 Atau di bawah 100 Teman-teman bisa menggunakan langsung etal area Tapi sebenarnya ini juga bisa Teman-teman gabungin Digabungkan antara bibliometrik dan SLR Jadi, pertama di Apa? Di analisis dulu Menggunakan bibliometrik Kemudian dilanjutkan dengan Menggunakan SLR Dan ini Yang jelas Kalau di bibliometrik Dia akan melihat Dua poin besar ini Teman-teman ya Pertama, dia akan melihat Research performance Itu ingin melihat Siapa sih Autor-autor yang berpengaruh Di topik ini Kemudian Jurnal-jurnal mana aja sih Yang berpengaruh di topik ini Nah, ini nanti Bisa kelihatan dari Analisis bibliometrik Yang pertama Dia melihat Performa sebuah riset Bahkan ini juga Bisa digunakan Untuk melihat Misalnya Kalau kita ingin Tanya Misalnya ya Kita misalnya ingin tahu Nah Paper-paper yang membahas Tentang fintech Misalnya Paper-paper yang membahas Tentang fintech Ini sebenarnya Dari negara mana saja Kemudian Pionirnya dari Institusi mana Itu nanti bisa kelihatan Bahkan termasuk Autornya Dan juga jurnal-jurnal Yang nanti Dia akan Mempunyai pengaruh besar Di komunitas Di bidang Apa Management ya Nah, pertama Dia akan Mengevaluasi terkait Dengan performa riset Nah Kutipannya berapa Jumlah paper-nya berapa Itu juga termasuk Bagian dari Research performance Nah Yang kedua Yang kedua Jadi bibliometrik ini Juga digunakan Untuk melihat Jadi Apa namanya Evolusi Ataupun trend Dari sebuah topik Kita bisa lihat Topik terkait Dengan fintech Itu Apa sih Yang 10 tahun terakhir Yang paling banyak Dibahas Kemudian Di tahun-tahun Berapa sih Topik-topik ini Mulai Nggak diminati Lagi Kemudian Topik-topik ini Ini Mulai tahun berapa sih Mulai naik lagi Nanti bisa kelihatan Menggunakan Science mapping Jadi Ini Dua hal besar Yang Dibahas Di bibliometrik Nah Ini teman-teman Di bibliometrik ini Ini Meskipun ada Kelebihan dan Kekurangannya Tentunya Tapi Kalau teman-teman Lihat Banyak Paper-paper Bibliometrik itu Yang Diterima Karena memang Planetatif Karena Analisinya Kuantitatif Dan ada Softwarenya Jadi Lebih mudah Nanti tinggal Teman-teman Data cleaning Kemudian Masukkan ke Software Dan juga Prosedurnya Transparan Nanti Kalau teman-teman Lihat di bagian Metodologi Di paper-paper Bibliometrik itu Sangat jelas sekali Sangat jelas sekali Dan teman-teman Bisa mereproduksi Jadi teman-teman Bisa mengulang Paper bibliometrik Yang pernah terbit Ini kan kelihatan sekali Detail dari Metodologi yang Digunakan Dari awal Sampai akhir Termasuk software Yang digunakan Nanti akan kelihatan Di itu Nah Dan juga Kelebihan yang lain Kalau bibliometrik ini Termasuk Riset-riset yang singkat Dan tidak perlu Waktu lama Apalagi Ini ya Hemat ongkos Karena kita tidak perlu Menyebar survey Kita tidak perlu Kelapangan Kita tidak perlu Request data Terkentu Karena nanti teman-teman Bisa download Datanya sendiri Dari Skopus Juga Ini Kelebihan lainnya Dia bisa melihat Untuk level individu Institusi Nasional Maupun internasional Nah Tapi ada beberapa Hal yang juga Perlu kita Perhatikan Karena Kalau kita Bicara tentang Bibliometrik Nanti pasti kita akan Sedikit banyak Berbicara tentang Metrik Oh paper ini Kutipannya berapa Oh jurnal ini H-indeksnya berapa Oh autor ini H-indeksnya berapa Nah itu memang Kutipan menjadi Salah satu parameter Bahwa Ada dampak Dari karya-karya ilmiah Kutipan tidak Selalu Mengindikasikan Bahwa Paper itu Paper yang bagus Nah ini ya Nah ini juga perlu Kita perhatikan Karena Beberapa juga Ada temuan Gitu ya Jadi Kutipannya itu Tidak natural Jadi kutipannya itu Karena pesanan Pesanan dari Penulisnya Pesanan dari Promotornya Pesanan dari Temennya Macam-macam Jadi Ini Karena Apa namanya Metrik itu Juga mudah Dimainkan ya Oleh autor Maupun oleh Pengelajurnal Bahkan beberapa kali Juga barangkali Temen-temen pernah baca Ada yang namanya Excessive Citation ya Jadi Ngutip Paper-nya sendiri Tapi secara Berlebihan Karena kalau Semakin banyak Dikutipkan Nanti H-indexnya Tinggi Tapi ini Yang ngutip Dirinya sendiri Subcitation Nah ini ya Nah kita juga Perlu Perlu sadari Bahwa Setiap Kultur Dari bidang ilmu Itu berbeda-beda Karena Untuk temen-temen Di bidang medis Temen-temen Di bidang teknik Temen-temen Di bidang Sains Itu Memang Masa Istilahnya Apa ya Masa paper-nya Itu gak begitu Lama Jadi Tahun 2022 Terbit Di bulan Februari Ini bisa-bisa Di bulan juri Sudah dapat Kutipan Kemudian ada juga Yang bilang Kalau bibliometrik ini Kurang beri nilai tambah Karena dia tidak Menemukan Sebuah Temuan baru Karena kalau bibliometrik ini Dia melihat Trend di riset 10 tahun terakhir Apa sih 5 tahun terakhir Apa sih Dia memang tidak Menyumbangkan Menyumbangkan Riset baru Karena Prosesnya tidak Melalui riset ini Ya Ini beberapa manfaat Yang barang sekali Bisa teman-teman Dapatkan dari Bibliometrik Pertama Kalau teman-teman Mainan Bibliometrik Nanti teman-teman Akan tahu nih Jurnal-jurnal Mana Paper-paper Mana Yang perlu Teman-teman Baca Nah kemudian Yang kedua Nanti teman-teman Juga bisa melihat Penulis yang berpengaruh Nah Penulis yang berpengaruh Ini juga bisa Dia punya Apa namanya Cejaring yang luar biasa Dia sering Nulis paper Tapi dengan Kolaborator Kolaborator Yang global Kolaborator Kolaborator Yang berbagi Negara Kemudian Selain itu Yang ketiga Teman-teman nanti Bisa melihat Trend dan peluang riset Yang Teman-teman takpunin Di sebuah topik Nanti akan kelihatan Apa sih yang Banyak digarap Apa sih yang Belum banyak digarap Nanti akan kelihatan Dari Plotting di Science Science Mappingnya Nah ini tentunya Yang akan membuat Tinjuan pustaka Teman-teman akan Lebih komprehensif Jadi kita tidak Hanya memilih Paper-paper tertentu Tapi nanti kita Akan jaring Paper-paper Yang Yang apa Masuk di bidang itu Nanti akan kelihatan Mana paper yang Paling banyak dikutip Mana autor yang Yang berpengaruh Nanti akan kelihatan Dan juga yang terakhir Nanti kalau teman-teman Berminat Sebenarnya teman-teman Bisa meneruskan Meneruskan Bibliumetik ini Menjadi sebuah paper Sehingga nanti Selain teman-teman Memiliki luaran Dari hasil riset Teman-teman Dari hasil Master Tesis teman-teman Teman-teman juga punya Paper bibliumetik Jadi luarannya bisa Banyak ya Tidak hanya satu Dari hasil Apa namanya Risetnya Nah ini ya Cara Untuk melakukan Bibliumetik itu Biasanya kita akan Lihat dulu Ini tujuannya apa Mau melihat Trend risetnya Apakah Mau melihat Autor yang Berpengaruh Apakah mau Lihat jurnal-jurnal Yang berpengaruh Di topik tersebut Nanti ada Lima Metode analisis Tentunya kita Pertama tentukan dulu Ini mau apa Yang dilihat Mau nyari apa Nah yang kedua Ini teman-teman Tentunya akan memilih tekniknya Nanti akan ada Lima teknik ya Dan setiap teknik itu Nanti digunakan Untuk mencari Ataupun Mengungkap Fenomena tertentu Apakah untuk Melihat penelitian Resetnya Apakah ingin melihat Jaring antar Kolaborasi Dari Autornya Apakah ingin Melihat Negara-negara Ataupun Apa namanya Instansi mana Itu ya Yang saling berkolaborasi Di topik tersebut Nanti akan kelihatan Nah berikutnya Teman-teman baru Mendapatkan datanya Tentunya seperti Teman-teman mencari Referensi ya Karena nanti Kalau di bibliometic ini Dia datanya Berupa Tadi Datanya berupa Autor Nama autor Tahun terbitnya Kemudian judul Dari papernya Jurnalnya Kemudian volume berapa Kemudian sampai Alaman berapa Dan seterusnya Nanti teman-teman juga Akan menggunakan Basis data Dan nanti tentunya Teman-teman akan Memangin Input keyword Kemudian nanti Juga teman-teman Perlu Apa namanya Berargumen Perlu menjustifikasi Teman-teman menggunakan Database apa nih Ini karena setiap Database itu Dia punya koleksi Yang berbeda Itu ibaratnya Sebuah toko lah Jadi kadang ada Kita nemuin Sebuah item Di toko ini ada Di toko yang kedua ada Tapi kadang Ada juga kan ya Hanya Toko-toko tertentu Yang punya item ini Sama juga dengan Koleksi database Jadi database itu Punya koleksi tersendiri Jadi kadang di sekopos ada Tapi di bahagian Nggak ada Nanti bisa jadi Seperti itu Nah kemudian Nanti seringkali Dari data set Yang teman-teman unduh itu Ada juga beberapa Yang error ya Kadang ada Datanya kosong Kadang ada juga Salah ketik Kadang ada juga Penulisannya berbeda Nah ini juga perlu Teman-teman Lakukan data cleaning Nah kalau sudah Nanti teman-teman baru Menjalankan bibliometrik Ini biasanya Menggunakan software Nah nanti teman-teman Biasanya menggunakan software ya Ada Post viewer Ada bibliometrik Nanti juga ada Software-software lain Tapi yang biasanya digunakan Yang akhir-akhir ini banyak digunakan Yang masih digunakan Itu namanya Post viewer Ini beberapa hal penting Yang barangkali teman-teman Bisa gunakan Sebagai panduan Dalam nanti Melakukan bibliometrik ya Nah pertama Teman-teman harus Membuat daftar keyword dulu Nanti Kan teman-teman Nemuin apa tadi tuh Ada ini ya Nah Ini misalnya Fintech Ini misalnya Kata kunci ini nih Kata kunci Fintech Ini ada nggak Diksi yang lain Atau term yang lain Ada yang nyebutin Fintech Ada yang nyebutin Finansial technology Mungkin ada yang nyebutin Istilah lain Ini teman-teman perlu Daftar dulu Kata kuncinya ini Kemudian juga Terkait dengan Corporate governance Misalnya Ini ada kunci lain nggak Nah ini perlu Di list dulu ya Teman-teman ya Perlu di list dulu Sehingga Kita Karena kita nggak bisa nih Kita masukin kata kunci satu Kemudian papernya Keluar semua Karena kadang Para author itu Menuliskan Kata kunci itu Dari preferensi Masing-masing Jadi Kadang ada yang Menggunakan Financial technology Ada yang pakai Fintech Nanti Ini tergantung dengan Referensi penulisan Dari author Masing-masing Nah makanya Agar kita Dapat menjaring Data yang lebih luas Makanya kita perlu Buat list Untuk keywordnya ini Dengan Instruksi pencarian Teman-teman juga perlu Perlu gunakan Kombinasi ya Jadi saya lihat Ada juga yang Sudah menggunakan Ini ya And or ini ya Nah jadi misalnya Kita ingin Ngari Apa namanya Terkait dengan Hubungan Fintech Dengan Covid Misalnya gitu ya Saya mau lihat nih Trend fintech Di era Covid ini Kayak gimana gitu ya Jadi teman-teman Masukkan kata kunci Fintech Gitu ya Kemudian diikuti Dengan N N-nya besar semua ya N seperti ini N kemudian Covid Nanti itu akan Terjaring Kata kunci Fintech Yang berkaitan Dengan Covid Jadi pencariannya Akan lebih Sekitif Kemudian pilihan Database tadi sudah Kemudian data Cleaning ini ya Data cleaning ini Nanti teman-teman Saran saya Menggunakan software juga Karena kita tidak mungkin Mengidentifikasi Satu persatu ya Nanti juga Sakutnya terlewat ya Nah ini kadang Ada data yang sama Kemudian ada yang kosong Ada yang error Ada yang salah ketik Ada yang menggunakan Variasi penulisan yang berbeda Nanti ini yang perlu Kita lakukan Sebelum kita Masukkan data setnya Ke software Nah ini Saran saya teman-teman Coba baca deh Buku ini Ini Buku satu gitu ya Buku satu Ini cukup Memberikan gambaran Yang utuh Tentang bibliometrik ya Buku ini Memberi Apa namanya Memberi panduan Yang cukup lengkap Terkait dengan Bibliometrik Nah ini teman-teman Nah ini 37 halaman Jadi isinya Buku sagu Buku singkat Tentang Apa Bibliometrik ya Nanti ini ada Contoh-contoh Sudi kasus Kita maunya Research of the Seperti apa caranya Kita mau lihat Evolution research Seperti apa Kita mau lihat Profil kolaborasi Autor seperti apa Dan seterusnya Nanti isinya Seperti ini Teman-teman ya Teman-teman bisa Cek lagi Ini juga Teman-teman bisa Cek disini ya BXD Candidate Ini cocoknya Menggunakan yang mana Nanti bisa teman-teman Coba ya Jadi misalnya Ini nih Kita mau lihat Sota Kita mau lihat Sota Kita mau lihat Sota Kita mau lihat Menggunakan apa Bagaimana caranya Nanti teman-teman bisa Lihat dari sini Nih Apa sih Fungsi ini Kemudian kenapa Kita ngelakuin ini Ini siapa yang cocok Kita masuk Caranya bagaimana Nanti teman-teman bisa Cek disini Kemudian ini Profil Citation impact Dan seterusnya Ini Kalau misalnya Teman-teman Kalau ingin mengenal Lebih jauh Tentang bibliometrik Mulainya dari sini Jadi ini contoh Dari bibliometrik Ini Bagian besar Kalau research questionnya Terkait dengan hal ini Biasanya kita Nemu beberapa Bibometrik itu Yang pertama Yang dia cari Biasanya Mana sih Negara-negara Universitas Instansi Atau autor Yang aktif Menggeluti Di topik tertentu Ada kan kelihatan Karena dari sini Kita akan tahu Oh ini nih Autor yang berpengaruh Autor yang paling Getal Riset tentang Topik ini Ada kan kelihatan Kemudian Yang kedua Biasanya juga Kita akan lihat Jurnal-jurnal Mana sih Yang paling banyak Dikutip Karena ini Untuk menunjuk Dampak Dari sebuah jurnal Jadi Jurnal yang banyak Dikutip Tentunya Akan jadi Banyak rujukan Dari Penulis-penulis lain Ini akan perlu Kita juga perlu tahu Jurnal-jurnal Mana yang perlu Kita kunjungi Yang perlu kita baca Kalau kita Menggeluti Topik-topik tertentu Dan ini Juga bisa Kalau bisa juga Teman-teman Jadikan jurnal tujuan Nanti kalau teman-teman Apa namanya Nyari outlet publikasi Sebenarnya Tidak jauh-jauh Masukkan saja Ke jurnal-jurnal Yang disini Nanti akan pasti Relevan Pasti sesuai dengan Fokus and scope-nya Nah yang terakhir Baru kita Mencari Topiknya Temanya apa sih Terkait dengan Topik ini Trendnya apa sih Nanti Ini sebenarnya Pertanyaan terakhir Nah ini Terkait dengan Data Sebenarnya teman-teman itu Hanya membutuhkan Data ini Judul Kemudian Nama autornya Pasti ada kan Kemudian Afiliasinya Termasuk Negaranya Karena biasanya Afiliasinya itu kan Ada infansinya Kemudian dari Negara mana Kemudian Abstraknya Abstrak dari paper Termasuk Keywordnya Kemudian disitu Ada informasi Terkait dengan Tahun terbit Jurnal-jurnal Volume isunya Halaman Termasuk Daftar pusaka Sebenarnya Daftar-daftar yang gratis Kita tidak perlu Melanggan Jadi Kalau bibliometic Dia Tidak Sampai ke Full text-nya Teman-teman Jadi yang diambil Cuma title Autor Affiliation Abstrak Keyword Dan seterusnya Tapi kalau teman-teman Ingin mengkombinasikan Antara bibliometic Dan SLR Tentunya SLR menuntut Teman-teman Mengakses Full text Oke ini Nah Teman-teman bisa Dapatkan data-data Tadi Seperti Autor Affiliation Country Dan seterusnya Itu dari Data Di sini Sini koleksinya Berbeda-beda Koleksinya Berbeda-beda Itemnya Berbeda-beda Dan termasuk Juga Kecakupan Dari bidang Ilmunya Jadi Misalnya Kalau PubMed Ini khusus Paling banyak Di bidang Medis Kemudian Untuk Yang Skopos Ini Paling Banyak Di bidang Science Tech Ini paling Banyak Di Skopos Tapi Kalau Di bidang Bidang Humaniora Itu Biasanya Malah Pada Menggunakan Yang Web Science Nah Kemudian Ini Kalau Teman-teman Mencoba Menggunakan Publisher Ferris Teman-teman Bisa Akses Ke Skopos Menggunakan APK Ini Bisa Di Akses Secara Gratis Teman-teman Tinggal Bikin Akun Saja Nanti Tinggal Generate AP AP Nanti Lalu Dimasukkan Kesini Ini Bisa Mencari Langsung Ke Skopos Ya Nah Misalnya Seperti Ini Ada Kata Kunci Ini Nanti Dia Akan Memunculkan Hasil Pencarian Nah Tapi Kalau Teman-teman Menggunakan Publisher Peris Ini Dia Hanya Maksimal 200 Metadata Jadi Maksimal Yang Dapat Dia Cari Ini Yang Dapat Dia Sampai 500 Tidak Bisa Nah Kalau Teman-teman Ingin Data Yang Lebih Lengkap Lagi Ini Bisa Login Menggunakan Akun Dari Binus Yang Nanti Masuk Aja Skopos Melakukan Advanced Jadi Pencariannya Tidak Hanya Berdasarkan Kata Kunci Saja Ini Tersedia Hanya Ada Autor Affiliation Publication Terbatas Terbatas Hanya Ada String Pencarian Ini Kalau Teman-teman Masuk Ke Skopos Nanti Banyak 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 Nanti Bisa Dibatasi Dari Bidang Ilmu Tertentu Dibatasi Dari Negara Tertentu Dengan Kategori Tertentu Misalnya Mau Nyari Artikel Saja Mau Nyari Buku Saja Nanti Teman-teman Bisa Filter Itu Dan Pencariannya Bisa Diunduh Semuanya Kalau Tenten Mau Tapi Yang Jelas Kalau Teman-teman Ingin Mengunduh Itu Sekali Unduh Maksimal 2000 Teman-teman Bisa Bayangkan Tadi Lewat Publisher Paris Hanya Sampai 200 Tapi Kalau Menggunakan Login GasCompus Yang Berbayar Sampai 2000 Nanti Ini Bisa Teman-teman Unduh Ini Yang Kita Butuhkan Ada Judil Papernya Nama Autornya Tahunnya Ini Kemudian Sumbernya Atau Jurnalnya Sudah Login Nanti Jangan Lupa Teman-teman Bisa Klik Di Sini Diklik Aja Disini Diklik Di All Lalu Disini Ada Pilihannya Disini Nanti CSP Export Nanti Teman-teman Meng-export Dalam Versi CSP Karena Ada RIS Ada CSP Kalau CSP Ini Nanti Teman-teman Bisa Buka Menggunakan Excel Karena Berupa Sheet Ini Yang penting Teman-teman Centang Di bagian Ini Centang Semuanya Centang Semuanya Centang Semuanya Dan Yang Terakhir Disini Perlu Teman-teman Centang Reference Karena Kalau kita Ingin Menggunakan Apa Namanya Bibliometic Kita Butuh Ini Data Reference Ini Kutipan Yang Digunakan Paper Paper Tersebut Dibuka Menggunakan Software Post Viewer Yang Kita Gunakan Untuk Running Analysis Teman-teman Ingin Memasukkan Paper Paper Ini Ke RMS Zotero Atau Mendeley Teman-teman Tinggal Klik Di Format Yang RIS Nanti Teman-teman Tinggal Import Ke Mendeley Import Ke Zotero Nanti Kalau Teman-teman Ingin Gunakan Untuk Kutipan Jadi Biasanya Dua Format Ini Yang Akan Teman-teman Unduh Yang Satu RIS Untuk Dimasukkan Ke RMS Dimasukkan Ke Zotero Yang Satunya Lagi Format CSV Yang Akan Kita Jalankan Untuk Running Di Post Viewer Nah Cara Menganalisisnya Seperti Ini Jadi Saat ini Sudah Ada Banyak Software Sebenarnya Tidak Hanya Post Viewer Ada Bip Excel Kemudian Ada Pajek Dan Seterusnya Tapi Yang Paling Banyak Digunakan Kalau Teman-teman Lihat Di Grafik Ini Paling Banyak Digunakan Post Viewer Karena Memang Kecenderungannya Lebih Mudah Penggunaannya Dan Juga Intuitive Kalau Yang Bibliumetrik Ini Agak Rumit Karena Harus Jalankan Di R Ada Pajek Ada Gepi Ini Juga Teman-teman Harus Mengenal Network Analisis Menggunakan Pajek Sama Gepi Kemudian Software-software Yang Lain Ini Lebih Rumit Tapi Kalau Teman-teman Mau Coba Bisa Tapi Saran Saya Coba Dulu Menggunakan Post Viewer Yang Lebih Mudah Ini Post Viewer Tampilannya Semacam Ini Teman-teman Jadi Teman-teman Tinggal Install Software-nya Ini Gratis Versi Terakhir Di Versi 1.6.18 1.6.18 Nanti Bisa Teman-teman Coba Jadi Ini Tinggal Kita Klik Klik Itu Aja Kita Enggak Perlu Masukin Kode Kode Teman-teman Untuk Yang Di Post Viewer Cek Di Bagian Sini Nanti Di Bagian Download Ini Yang Terbaru 1.6.18 Download Saja Di Bagian Sini Nanti Pilih Pilih Aja Pake Windows Pake Pemex Atau Pake Yang Linux Kadang Gagal Install Biasanya Karena Javanya Belum Di Update Jadi Pastikan Javanya Di Versi Terakhir Kemudian Nanti Baru Teman-teman Install Post Viewernya Nah Ini Kalau Teman-teman Ingin Melakukan Analisis Kalau Teman-teman Ingin Melihat Co-Authorship Jaringan Co-Autor Nanti Teman-teman Membutuhkan Author Affiliation Ada Institution Dan Negara Ini Melihat Jaringnya Kalau Teman-teman Ingin Melihat Berdasarkan Citation Analisis Citasi Teman-teman Perlu Data Berupa Nama Penulisnya Jumlah Citasinya Nama Papernya Nama Jurnalnya DOI Dan Juga Tentunya Daftar Pustaka Yang Digunakan Di Paper Itu Kemudian Bibli Graphic Copling Teman-teman Perlu Author Name Title Journal DOI Reference Positation Teman-teman Perlu Reference Dan Co-Ocurrence Yang digunakan Untuk memetakan Trend Reset Teman-teman Butuh Title Act Dan Keyword Yang perlu Temukan Paris Teman-teman Gunakan Publisher Paris Keyword Ini Tidak Muncul Jadi Sehingga Teman-teman Harus Mengunduhnya Langsung Dari Scopus Makanya Seringkali Saya mendapatkan Pertanyaan Saya Sudah Mengunduh Dataset Dari Scopus Tapi Keyword Itu Sudah Ketebak Pasti Dia Menggunakan Publisher Paris Karena Gratis Kalau Publisher Paris Dia Tidak Bisa Mendapatkan Keyword Teman-teman Harus Masuk Kesini Tadi Harus Masuk Ke Scopus Harus Masuk Scopus Dan Juga Dicentang Disini Bagian Autor Keyword Kalau Dicentang Teman-teman Akan Mendapatkan Keyword Kalau Menggunakan Publisher Paris Tidak Akan Nemu Sejaman Tidak Akan Nemu Keyword Sehingga Teman-teman Tidak Akan Disupporting Tidak Bisa Jalanin Untuk Analisis Teman-teman Teman-teman Tinggal Dipilih Dari Lima Analisis Ini Untuk Melihat Penulis Potensial Kalau Citation Untuk Melihat Peneliti Dan Jurnal Yang Berpengaruh Di Topik Tersebut Bibliography Copling Untuk Melihat Disiplin Lain Yang Mempengaruhi Perkembangan Dari Topik Itu Kadang Ekonomi Juga Dipengaruhi Misalnya Oleh IT Kemudian Dipengaruhi Oleh Antropologi Dan Seterusnya Ada Kelihatan Kemudian Citation Untuk Melihat Peneliti Sentral Yang Dia Punya Peran Besar Di Komunitas Kemudian Co-occurrence Ini Untuk Melihat Trend Riset Jadi Tergantung Teman-teman Mau Lihat Yang Mana Ini Tergantung Teknik Analisis Yang Digunakan Contoh Analisis Biometrik Bisa Lihat Seperti Ini Contohnya Tentang Marketplace Contohnya Tentang Marketplace Kita Mau Lihat Tentang Topik Marketplace Ini Autor Yang Berpengaruh Siapa Siapa Autor Autor Yang Punya Punya Apa Namanya Riset Yang Banyak Terkait Dengan Marketplace Risapa Yang Kedua Jurnal Mana Yang Banyak Ngomongin Marketplace Jurnal Mana Yang Banyak Menampung Paper Paper Terkait Dengan Marketplace Dan Yang Ketiga Topik Dan Trend Riset Terkait Dengan Marketplace Ini Apa Tentang Marketplace Nanti Kita Coba Simulasikan Kita Ambil Data Dari Skopus Jadi Stringnya Ini Jadi Kalau Bisa Dibaca Secara Bahasa Awam Ini Coba Cari Di Title Di Judul Di Abstract Dan Keyword Yang Memuat Kata Kunci Marketplace Yang Digabung Atau Marketplace Yang Dipisah Jadi Ada Kata Kunci Disini Ada Or Marketplace Yang Digabung Dan Marketplace Yang Dipisah Kemudian Saya Batasi Yang terbit Di Tahun 2022 2021 2020 2019 Dan 2015 Berarti Ini 5 Tahun Terakhir Jadi Saya Tidak Membatasi 10 Tahun Terakhir Tapi Saya Membatasi 5 Tahun Terakhir Dan Disini Akan Kelihatan Limit Terkait Dengan Publikasinya Final Berarti Artikel Yang Impress Tidak Termasuk Disini Kemudian Ini Diambil Hanya Artikel Dan Dia Yang Terbit Di Jurnal Berarti Buku Chapter Proceeding Dan Sebagainya Tidak Akan Ketemu Disini Karena Ini Hanya Difilter Untuk Artikel Jurnal Dan Temuannya Ada 4.460 Ada 4.000 Paper Yang Membahas Tentang Marketplace Ini Hanya 5 tahun Terakhir Lalu Gimana Kita Bisa Mengolahkan Ini Ribuan Gimana Kita Bisa Memilih Paper Mana Yang Perlu Kita Baca Salah Satu Keuntungan Dari Bibliometrik Nah Ini Paper Paper Paling Banyak Di Kutip Temen Bisa Lihat Di Sini Daftarnya Ini Ada 800 Citation Tulisannya Sinini Tahun 2018 Ada Tulisannya Suryanto Terkait Dengan Green Supply Chain Management Ada 300 Paper Kemudian Ada Tulisannya Hong Dan Seterusnya Ini Yang Ini Jumlah Kutipannya 800 300 200 209 Ini Jumlah Kutipannya Kemudian Yang Kedua Negara Mana Yang Paling Banyak Ngomongin Market Place Kita Lihat Disini Indonesia Termasuk Indonesia Australia India Ini Akan Kelihatan Ini Teman-teman Bisa Petakan Semacam Ini Nanti Akan Kelihatan Bisa Ini Jadikan Sebagai Bahan Diskusi Dengan Teman-teman Ataupun Dengan Dosen Pemimpin Kemudian Siapa Penulis Potensial Penulis Yang Banyak Bicara Tentang Market Place Nah Ini Ini akan Kelihatan Seperti Ini Ini akan Kelihatan Ini Kalau Diklik Nanti Nanti Tentang Bisa Melihat Yang Versi Interaktif Disini Jadi Chen Ini Reset Dia Pernah Kolaborasi Sama Si Zhang Pernah Kolaborasi Sama Huang Pernah Kolaborasi Sama Chen Ini Kalau Kita Klik Nanti Akan Menunjukkan Kolaborator Kita Lihat Disini Mana Yang Paling Banyak Kolaborasinya Siapa Yang Paling Sentral Disitu Yang Kelihatan Si Chen Ini Yang Pusatnya Disini Dia Pernah Reset Dengan Berbagai Macam Penulis Dia Sudah Nerepitkan 14 Dokumen Dan Dia Bisa Berhasil Berkolaborasi Dengan 12 Penulis Lain Nanti Teman Teman Perlu Baca 14 Paper Lain Yang Ditulis Oleh Si Chen Ini Terkait Dengan Masjur Space Ini Apa Saja Jadi Kita Bisa Juga Merunet Sebuah Paper Dari Penulisnya Kemudian Kita Lanjutkan Kita Bisa Juga Apa Namanya Lihat Jaring Kepenulisan Berdasarkan Negara Kita Bisa Lihat Disini Teman Teman Dari US Yang Paling Pusat Dia Udah Berkolaborasi Dengan Penulis Dari Berbagai Dunia Teman Teman Bisa Cek Nanti Penulis Indonesia Yang Ngomongin Tentang Marketplace Ada 115 Paper Sudah Yang Ada Disfokus Nanti Teman 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 Perlu Cek Ini Autornya Siapa Ini Teman Teman Runet Dari Sana Berikutnya Teman Teman Juga Bisa Mengidentifikasi Jurnal 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 Yang mana Yang Paling Banyak Berpengaruh Jurnal Yang Paling Banyak Ditutip Nah Teman Bisa Lihat Disini Jurnal Of Marketing Jurnal Of Consumer Research Jurnal Of Business Ethics Nah Ini Teman Teman Kalau topiknya Tentang marketplace Teman Teman Perlu Main ke Jurnal Jurnal Ini Karena Ini Pasti Banyak Ngomongin Terkait Tentang Marketplace Dari Bibliumetrik Ini Kita Bisa Tahu Mana Autor Autor Yang Berpengaruh Kemudian Jurnal Jurnal Mana Yang Banyak Nerebitin Paper Tentang Topik Tersebut Bisa Menjadi Jurnal Teman Harus Pastikan Bahwa Ini Benar-benar Topik Yang Baru Ya Karena Paper Paper Tentang Marketplace Sudah Banyak Banget Ini Kita Harus Nyari Benar-benar Gap Ada Sekelihatan Banget Kalau Jurnal Jurnal Yang Gini Misalnya Di Omega Kemudian Jurnal Marketing Apa Ini Jurnal Jurnal Ini Yang Ada Note Notenya Ini Ini Bisa Teman-teman Jadikan Rujukan Untuk Tempat Publish Ini Sebenarnya Tidak Perlu Bingung Mau Nyari Paper Ini Apa Mau Nyari Jurnal Mau Diterbitkan Kemana Ini Ada Datanya Dari Bibliumetrik Itu Dia Bisa Menyuguhkan Informasi Semacam Ini Nanti Kalau Teman-teman Menggunakan Data Set yang Berbeda Tentunya Hasil Visualisasinya Akan Berbeda Juga Jadi Ini Gambaran Apa Yang Kita Bisa Manfaatin Dari Bibliumetrik Ini Terkait Dengan Trendnya Yang Terakhir Dengan Trendnya Tentang Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Yang Topek Marketplace Itu Banyak Berkaitan Dengan Sosial Media Marketplace Karena Kita Gak Bisa Pungkiri Marketplace Biasanya Ini Pengaruhnya Dari Sosial Media Pasti Akan Punya Pengaruh Yang Besar Marketplace Terkait Dengan Sustainability Kemudian Ada E-commerce Kemudian Juga Ada Yang Meliti Berdasarkan Gendernya Teman Akan Kelihatan Ini Adalah Visualisasi Dari Keyword Yang Muncul Pada Paper Paper Tadi Jadi Semakin Besar Bulatannya Ini Berarti Apa Namanya Keyword Semakin Banyak Frekuensinya Semakin Tinggi Frekuensinya Nah Dari 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 Sini Teman Teman Nanti Bisa Menjustifikasi Topik Yang Saya Lakuin Ini Belum Banyak Dibahas Karena Yang Banyak Dibahas Tergantung Dengan Ini Yang Biasanya Digunakan Untuk Menggunakan Bibliometrik Sebagai Dasar Menentukan Selamat Malam Sebelumnya Saya Minta maaf Karena Saya Nggak bisa Off-camp Karena Masih Di luar Jadi Saya Pengen Nanya Jadi Sebenarnya Untuk Bibliometrik Analisis Ini Sebuah Cara Analisa Kita Membuat Paper Dengan Referensi Yang Terbaik Dengan Cara Yang Mudah Sebenarnya Bibliometrik Ini Kita Bisa 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 Gunakan Untuk Nyari Paper Paper Mana Yang Perlu Kita Baca Selama Ini Kita Kita Nyarinya Sembarang Kita Nyari Di Google Schooler Masukkan Kata Kunci Tertentu Kita Masukkan Kata Kunci Tertentu Dan Kita Pilih Sesuka Hati Kita Itu Nggak Sistematis Nanti Jadinya Kalau Kita Diminta Menjelaskan Gimana Kamu Bisa Nemuin Paper Ini Bagaimana Kamu Bisa Nentuin Kalau Paper Ini Emang Relevan Tidak Ada Paper Yang Lain Tanya Gimana Mas Delesin Susah Kan Makanya Bibliometrik Ini Cara Kita Untuk Menjawab Itu Agar Lebih Sistematis Jadi Kalau Kita Nyari Paper Itu Ada Caranya Tadi Kan Caranya Kayak Ini Tadi Kita 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 Nyari Paper Kita Masukin String Pencarian Kata Kunci Pencarian Itu Nggak Hanya Ini Satu Kata Kunci Teman Teman Pernah Mainan Pake N Or Itu Kan Jadi Teman Teman Bisa Berargumen Kok Paper Ini Dari Mana Ini Saya Pake Ini Caranya Pertama Itu Kemudian Saya Plot Menggunakan Force Viewer Paper Ini Paper Yang Berpengaruh Paper Ini Dikutip Paper A Paper B Paper A Paper B Ini Ternyata Yang Juga Nanti Jadi Perdebatan Jadi Tongga Berubahnya Sebuah Teori Bisa Jadi Kan Nah Itu Kita Menggunakan Bibliometrik Ini Kita Juga Bisa Melihat Kalau Kita Mau Tahu Autor Yang Berpengaruh Siapa Topik Yang Itu Kita Lihat Secara Garis Besarnya Dulu Mana Yang Berpengaruh Ini Paper Berpengaruh Ini Penulis Yang Berpengaruh Sehingga Kita Bisa Telusur Jadi Ini Sebenarnya Fungsinya Lebih Mempermudah Kita Untuk Nentuin Paper Mana Yang Perlu Kita Baca Jurnal Jurnal Mana Yang Perlu Kita Kunjungi Kemudian Kita Cari Paper Pepernya Kemudian Penulis Mana Yang Perlu Kita Tahu Karya Karyanya Yang Dia Memang Berkecabung Di bidang Itu Malam Pak Erik Malam Pak Amel Maaf Tadi Mau Waktu Paks Export Itu kan Ada Yang Risk Mendeley Jotero Tadi Yang Mendeley Khusus Kenapa Yang Khusus Mendeley Itu Format Risk Itu Bisa Dibaca Oleh Reference Manager Mana Pun Misalnya Pak Indra Pak Mendeley Kemudian Pak Indra Mau Ngirim Refer Yang Pak Indra Sudah Temukan Ke Promoter Misalnya Pak Indra Bisa Kirimin Yang Risk Siapa Tahu Nanti Pembideng Nggak Pak Mendeley Pak Zotero Itu Mereka Bisa Baca Oke Baik Jadi Nggak Harus Mendeley Pak Ya Takutnya Takutnya Beda Software Yang Dipakai Kalau Format Nyaris Aman Bisa Dibuka Oleh Reference Management Universal Oke Baik Pak Erick Selamat Kasih Pak Sebenarnya Strategi Biar Kita Dapetin Paper Yang Spesifik Itu Di Mainan Dikata Fuji Tadi Kan Saya Sudah Demokan Kalau Nyari Kata Kuncinya Berubah Frase Harus Ada Tanda Kutipnya Nanti Kalau Teman-teman Ingin Kombinasikan Dua Kata Kunci Sekaligus Dua Kata Kunci Sekaligus Misalnya Fintech Dan Juga Covid Itu Ada Tambahan N Di Tengahnya Dengan Kapital Semua Kita Bisa Lihat Di Sini Ini Judulnya Kemudian Kita Bisa Lihat Disini Yang Nulis Juga Teman-teman Dari Ekonomi Dari Ekonomi Kurang Gede Enggak Mbak Kurang Gede Kayaknya Oke Ya Oke Ya Ini Teman-teman Dari Ekonomi Tapi Nulis Tentang Bibliumetik Ini Kita Bisa Lihat Tujuan Resetnya Ya Ini Ingin Melihat Topik Terkait Dengan E-Market Place Kemudian Open Innovation Dan Sustainability Ini Dalam Kurun Waktu Jangka Panjang Jangka Pendek Jangka Menengah Ini Apa Yang Diomong Dia Melihatnya 10 Tahun Terakhir Dia Klaim Sebagai Jangka Panjang Kemudian 5 Tahun Terakhir Dia Klaim Sebagai Jangka Menengah Dan 2 Tahun Terakhir Sebagai Jangka Pendek Dia Ingin Melihat 10 Tahun Seperti Arda 10 Tahun Terakhir Seperti Apa 5 Tahun Terakhir Seperti Apa 2 Tahun Terakhir Seperti Apa Nah Kemudian Dia Ingin Melihat Ini Tujuan Melintihannya Dia Ingin Melihat Karena Publikasinya Udah Begitu Dasyat Begitu Masif Dia Ngelihat Leading Jurnalnya Yang Mana Leading Autor Siapa Saja Kemudian Dokumen Berdasarkan Negara Kemudian Institusi Yang Paling Berpengaruh Disitu Siapa Yang Pionir Yang Paling Banyak Dikutip Dan Juga Topik Terkait Dengan Area Ini Kemudian Ini Dia Menggunakan Metodologinya Dia Menggunakan Skopus Database Ini Juga Yang Paling Banyak Digunakan Menggunakan Skopus Dia Menggunakan Ini Kata Kuncinya Open Innovation Bisa Lihat Disini Dia Menggunakan Tanda Kutip Karena Ini Memang Frase Kemudian Ditambahkan Dengan Sustainability Dia Menggabungkan Antara Kata Kata Tambahan N Disini Tapi Jangan Lupa Disini N Harus Kapital N Harus Kapital Kemudian Dia Menambahkan String Berikutnya Dengan Or Jadi Coba Carikan Ini Kata Kunci Ini Atau Kata Kunci Ini Or Itu Bisa Ini Ya Alternatif Kata Kunci Sustainability And E-Market Place Dia Tambahkan Kata Kunci R Market Place Disini Atau E-Commerce Karena Mungkin Ada yang Menggunakan Kata Kunci E-Commerce Jadi Yang Menggunakan Kata Kunci E-Market Place Masuk Yang Menggunakan Kata Kunci E-Commerce Juga Masuk Atau Menggunakan Kata Kunci Digital Market Jadi Ketiga-tiganya Masuk Karena Tadi Keyword Ini Dia Sesuai Dengan Preferensi Dari Masing-masing Autor Kadang Ada Yang Suka Pakai Market Place Ada Yang Suka Pakai Digital Market Pokoknya Itu Preferensi Ini Kata Kunci Kemudian Dia Filter Tahunnya Ini 2012 Sampai 2021 10 tahun Terakhir 2017 Sampai 2021 Jangka Menengah Dan 2020 Sampai 2021 Berarti Dia Melakukan Tiga Kali Unduhan Di Filter Berdasarkan Ini Di Unduh Di Filter Berdasarkan Ini Di Unduh Di Filter Berdasarkan Ini Di Unduh Kemudian Dia Yang Melihat Ini Tadi Sudah Kita Bahas Yang Ingin Lihat Ini Kemudian Dia Menggunakan Software Vost Viewer Nah Ini Kalau Teman-teman Ingin Mereproduksi Reset Ini Teman-teman Tinggal Copy Di Ini Ini Dikopy Dikopy Dimasukkan Ke yang Tadi Yang Dibuka Mbak Amel Tadi Hasilnya Pasti Sama Hasilnya Pasti Sama Karena Ini String Pencarian Nah Ini Hasilnya Ini Berarti 10 Tahun Terakhir Nah 10 Tahun Terakhir Ini Makin Banyak Kita Bisa Lihat Disini Dari 66 Sampai Ketiga Ratus Ini Berapa Kali Selama 10 Tahun Terakhir Lonjakannya Cukup 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 Banyak Kemudian Subject Area Kemudian Disini Leading Jurnalnya Jurnal Apa Saja Yang Banyak Menerbitkan Paper Itu Jadi Ini Enak Teman-teman Nanti Bisa Jadikan Jurnal Itu Sebagai Jurnal Yang Perlu Dipahental Ada Paper Balu Laks Baca Leading Autor Jadi Yang Terkait Dengan Apa Tadi E-Market Si Park Dia Punya 8 Paper Dan Dia Mainannya Di bidang Absorptive Capacity Open Innovation Business Model Innovation Sustainability Business Digital Transformation Dia Afiliasinya Dari sini Dari Korea Dan Ini Autor Autor Yang Lain Kemudian Ini Apa Namanya Plotting Berdasarkan Negara Ini Afiliasinya Yang Paling Banyak Membahas Di Topik Itu Yang Paling Banyak Dikutip Dokumen Ini Kalau Teman Teman Mainannya E-Market Pasti Dibaca Dulu Lima Paling Lima Teratas Kemudian Konsep Kata kunci Kata kunci Yang Sering Muncul Paling Banyak Terkait Dengan Sustainability Development Open Innovation Electronic Commerce Sustainability Innovation E-commerce E-commerce Competition Sales Marketing Dan Seterusnya Nah Ini Kalau Di Plot Nah Ini Trendnya Ini Semakin Besar Unnotenya Semakin Besar Bulatan Berarti Frekuensi Kata kunci Semakin Besar Jadi Teman-teman Perlu Cek 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 Dulu Ini Kata kunci Kata kunci Yang Sering Muncul Apa Ada COVID Juga Sustainability Ini Teman-teman Nanti Argumannya Dari Sini Discussion Nanti Teman-teman Ini bisa Model Seperti Ini Nanti Kelihatan Nih Terkait Dengan Ini Jadi Di Sepuluh Tahun Terakhir Topik Terkait Dengan Sustainability Development Ini Masih Jadi Pokok Masih Jadi Pokok Kemudian Yang Paling Banyak Tapi Electronic Commerce Ini Jadi Hot Topic Juga Di 5 dan 2 tahun Terakhir Nggak Lagi Banyak Diminati Ada Yang Jadi Banyak Mulai Banyak Kembali Diminati Ini Dulu Nggak Begitu Trend Tapi 2 tahun Terakhir Banyak Dibahas Lagi Gitu Ya Ini Conclusion Jadi Ini Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Juga Reproduksi Paper Seperti Ini Tadi Dengan Menggunakan Tadi Data Dari Scopus Jadi Teman-teman Dapat Referensnya Juga Teman-teman Bisa Berargumen Sama 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 Dari Dataset Yang Taman Unduh Tadi Tinggal Diklik Disini Create Gitu Ya Ini Akan Muncul Tampilan Semacam Ini Teman-teman Pilih Di Bagian Kedua Create A Map Based Bibli Grafik Data Klik Next Lalu Dipilih Teman-teman Menggunakan Data Dari Scopus Yang Pilih Yang Paling Atas Lalu Pilih Disini Yang Scopus Ini Ini Untuk Bibli Bibli Metric Atis Ada Minimum Jurnalnya Enggak Ya Lalu Apakah Ada Standar Framework Sama Rentang Tahunnya Itu Apakah Wajib 10 Tahun Atau Bebas Atau Gimana Ya Pak Oke Data 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 Analytik Sampai 4000 Berapa Nah Itu Bisa Ini Bisa Diprot Bisa Dipilah Ke Beberapa Periode Ada Yang Nyebutin Tadi Ada Yang 5 10 15 Ada Yang 10 5 2 Tahun Terakhir Itu Pasti Nanti Dari Datanya Bisa Buat Argumennya Lalu Frameworknya Gimana Ya Pak Atau Acuannya Untuk Ininya Metode Laginya Kalau Susunannya Biasa Ada Abstract Ada Introduction Betul Sistematikanya Karena Bibliometrik Itu Sebuah Metode Juga Coba Ini Kan Ini Kan Juga Ada Intronya Sama Seperti Jurnal Yang Lain Intronya Ada Itu Ya Kemudian Metodnya Juga Ada Metodnya Ngomongin Apa Metodnya Pasti Ngomongin Gimana Gimana Nyari Datanya Kan Nah Ini String Pencarian Seperti Apa Yang Digunakan Nah Ini Asum Muncul Kemudian Database Menggunakan Apa Kemudian Kalau Pakai Filter Tahun Di Filter Berdasarkan Tahun Berapa Sampai Berapa Kemudian Software Yang Digunakan Apa Ada Metodnya Ada Result Nya Juga Hasil Ini Dari Tadi Hasil Ilustrasi Tadi Dari Figur Figur Yang Tadi Tablet Tablet Bisa Ibu Sisipkan Disitu Conclusion Discussion Nanti Ibu Saran Saya Unduh Full Text Biar Bisa Memperbincangkan Paper A Paper B Paper C Ini Ngomongin Apa Terkait Dengan Topik Ini Yang Bahas Paper Mana Saja Paper A B C Ini Ngomongin Tentang Apa Saja Ibu Mau nanya Ini Misalnya Paper Kan Ada Variable X Sama Y Misalnya Udah Banyak Research Yang Ngebahas Variable Itu Misalnya Udah Banyak Variable X Atau Y Kita Bisa Pakai Biblio Matrix Ini Untuk Identify Mungkin Variable Variable Baru Yang Sebenarnya Bisa Jadi Potensi Buat Research Kita Gitu Pak Terkait Dengan Tadi Identifikasi Variable Nah Kalau Ini Saran Saya Yang Pertama Tentunya Kita Perlu Tahu Paper Paper Yang Ngomongin Ini Apa Dulu Misalnya Ibu Udah Nemuin Paper Pernya Ada 200 Nanti Tetap Itu Harus Sampai Ke Full Text Makanya Kalau Yang Seperti Itu Rananya Di SLR Kalau Udah Ngomongin Sampai Ke Konten Si A Si B Ngomongin Apa Si C Si D Ngomongin Apa Pake Variable Apa Pake Metodologi Apa Nah Itu Pakai SLR Nanti Main Kalau Hanya Di Bibliometrik Tadi Kita Nggak Sampai Ke Full Text Jadi Di Intro Metod Sama Discussion Nggak Muncul Sama Result Nggak Muncul Oke Berarti Kalau Bibliometrik Ini Kita Bisa Identify Mana Aja Paper Yang Potensi Untuk Terlalu Dibaca Ya Yang Kita Proses Lagi Dengan SLR Tadi Itu Gitu Ya Betul Karena Kalau Bibliometrik Dia Nggak Sampai Ke Konten Ada Ada Banyak Pak Kalau Tadi Saya Sempat Lihat Yang Bapak Menhasilkan 1400 Sekian Paper Gitu Kan Masih Banyak Yang Harus Kita Apa Istilahnya Ini Lagi Ada Nggak Kriteria Sortir Memudahkan Kita Supaya Jadi Berapa Ratus Aja Atau Berapa Puduh Aja Gitu Gimana Pak Oke Kriteria Filter Yang Paling Mudah Dari Kata Kunci Tadi Ibu Pertama Kalau Kata Kunci Udah Spesifik Nanti Hasilnya Spesifik Lagi Kalau Repot Ibu Aku Bingung Mau Kata Kunci Apa Ibu Bisa Tanya Ke Pustakawan Bilang Aja Saya Mau Nyari Paper Tentang Ini Yang Berhubungan Dengan Ini Nanti Pustakawan Bisa Memberikan Data Rekomendasi Keyword Pak Tadi Kan Disebut Umumnya Apa Kita Perlu Klinik Pak Datanya Setelah Kita Tarik Dari Skopus Itu Pak Oke Kliniknya Apa Saja Yang Sering Saya Temui Pertama Kadang Ada Salah Ketik Oh Salah Ketik Ternyata Meskipun Udah Dipantangin Sama Pengelola Jurnalnya Udah Dipantangin Sama Autor Ada Ada Yang Kelewat Oke Kalau Salah Ketik Di Keyword Berarti Nanti Akan Muncul Dua Item Yang Berbeda Kita Tidak Mau Itu Marketplace Ada yang Pak K Misalnya Ada yang Salah Ketik Kalau Muncul Dua Yang Mana Kita Cleaning Kemudian Yang Kedua Selain Salah Ketik Kadang Ada Term Yang Berbeda Tapi Sama Sebenarnya Saya Lakin Di bidang Ekonomi Bapak Kenal Itu Anda Kan Ini Sebenarnya Sama Poinnya Contohnya Contohnya Wakaf Bapak Kenal Wakaf Itu Wakaf Itu Kan Dari Bahasa Arab Yang Bahasa Inggris Apa Nanti Ada Yang Versi Bahasa Inggris Ada Juga Yang Nyebutin Charity Charity Itu kan Sama Sebenarnya Donation Iya Donation Sama Itu Harus Jadikan Satu Gitu Ya Nah Belum Lagi Nanti Keberagaman Penulisan Marketplace Ada Yang Pakai Strip Marketplace Ada Yang Gak Pakai Spasi Marketplace Ada Yang Dispasi E-commerce Ada Yang Pakai Strip E-commerce Ada Yang Pakai Electronic Commerce Gitu Pak Ada Bayangan Pak Ya Itu Yang Harus Kita Cleaning Kalau Memang Datanya Sebenarnya Memang Satu Kita Jadikan Satu Tapi Ada Softwarenya Pak Yang Mempermudah Itu Pak Gak Di Protokin Satu Per Satu Juga Itu Ya Bayangin Aja Satu Paper Ada Tiga Keyword Paper Ada Seribu Tiga Ribu Keyword Software Khusus Software Nanti Dia Dia Bisa Membantu Oh Yang Ini Sama Ini Cuma Bisa Satu Huruf Nanti Dia Bisa Deteksi Kalau Saya Biasanya Cleaning Pake Open Refine Ini Software Gratis Juga Saya Tukannya Yang Gratis Gratis Saya Gak Tukannya Yang Gratis Sama Yang Yang Berbayar Sama Pak Gratis Juga Ini Pak Untuk Data Cleaning Untuk Data Cleaning Bisa Coba Open Refine Di Mac Ada Di Windows Ada Gratis